kayak gini guys sakit banget bismillahirrahmanirrahim oh please please oh ini dia guys hasilnya guys nah kalau kayak gini kan ngelock terus ini kan buka kalau ini bisa kalau ini gak bisa aku kenali sakit banget udahlah oke guys dibuka so banget berawal aku naruh baju barang-barang berlebihan kelebihan halo assalamualaikum semuanya Welcome back to my channel youtube Hi guys Jadi di kesempatan video kali ini Aku Mau bongkar koper Nah jadi guys aku tuh sedih banget Soalnya koper aku tuh gak bisa dibuka Ya Allah aku udah Coba dibuka pake kunci Pake nomor apa segala macem Dan ternyata emang gak bisa Ternyata kayak bagian Locknya itu kayak ada yang rusak gitu Dan akhirnya Terpaksa nanti aku harus Bongkar pake pisau gitu Nah jadi guys barang-barang aku kan Kalau misalkan yang jarang dipake Ya contoh seperti baju musim dingin Itu kan aku simpen Di dalam koper Karena barang-barang aku tuh banyak banget Di kamar itu udah full Barang-barang aku tuh banyak banget Jadi misalkan yang jarang digunakan Itu aku taruh koper gitu kan Dan alhamdulillah sih Untungnya tuh bulan-bulan lalu tuh Barang-barang aku udah aku kirim ke kampung gitu Jadi sedikit Mengurangi gitu Tapi tetep aja Masih banyak barang-barang aku di kamar That's why Aku taruh di dalam koper gitu Dan kebetulan aku tuh lagi butuh Barang yang dimana Barang tersebut Aku taruh di dalam koper Namun koper tersebut itu Susah banget dibuka Bukan susah sih Tapi memang gak bisa dibuka Aku rasa sih kayak locknya itu Ada yang rusak Dan aku udah coba Berbagai cara Kayak misalkan Pakai kuncinya Pakai Kan ada kayak koper yang Ada kunci nomor-nomor kayak gitu Itu tetep gak bisa Kayaknya sayang banget gitu ya Kalau misalkan dibongkar Pakai Pisau Dibelah gitu kan Kayaknya sayang banget Koper yang mau saya belah itu Itu Kopernya itu Besar banget Cukup lumayan besar lah ya Terus koper tersebut itu Koper baru Jadi Aku beli itu satu tahun yang lalu Cuman belum pernah aku Pakai sama sekali gitu Jadi Pertama aku beli koper Terus Buat naruh barang-barang aku Terus habis itu Aku simpen Di bawah kolong Tempat tidur gitu Jadi Ya Misalkan Kalau butuh barang Baru aku buka Ambil Terus kunci lagi gitu Seterusnya Jadi Jadi koper tersebut itu Belum pernah aku gunakan Untuk berpergian gitu Soalnya kan Kalau berpergian itu Aku lebih suka Menggunakan koper kecil Gitu kan Soalnya yang koper Yang mau saya bongkar ini Kopernya besar banget Sumpah deh guys Sedih banget Kopernya gak bisa dibuka Jadi kemarin Jadi kemarin itu Aku udah coba Pakai tangan itu Sampai tanganku sakit banget Tetap gak bisa Jadi kayak rusak gitu Selamat menikmati Nah ini dia guys Kopernya Nah ini dia kopernya Oh my god Ini bisa gak bisa Harus dibelah ini ya Jadi nanti aku harus Bongkar Dari sini Menggunakan pisau Kayaknya deh Sayang banget Kalau misalkan Dibongkar Pakai pisau Ini berat banget Soalnya di dalamnya itu Isinya tuh Jaket sama buku Buku kuliah Itu Aku taruh disini Sayang banget ya Kalau misalkan Dibongkar pakai Nah ini dia guys Kopernya Jadi ini Terpaksa harus aku Belah Di bagian perutnya ini Bagian perut Koper Terpaksa aku belah Pakai pisau nanti Buat ngambil barang aku Soalnya Aku lagi butuh barang Dan barang tersebut itu Berada di dalam koper Dan Kopernya itu Ternyata gak bisa dibuka Bagian locknya itu Kayak udah Apa Koslet gitu Oh my god Jadi ini tuh Gak bisa dibuka guys Ini aku udah Try menggunakan nomor Juga gak bisa Terus Ini kan Pakai ini kan Ini juga gak bisa Pakai lock kunci Juga gak bisa Jadi Kayak emang udah Nah jadi guys Koper yang model-model Seperti ini tuh Enak banget Kalau buat berpergian Soalnya Kopernya itu Gak berat Kopernya itu Enteng gitu Cuman Ini mudah penyok Mudah pecah Karena kayak plastik gitu Sekurang selamat menikmati ini koper baru loh guys belum pernah saya gunakan untuk berpergian jadi waktu itu tahun lalu aku beli koper ini terus buat naruh barang-barang habis itu udah aku taruh di dalam kolong tempat tidur gitu makanya ini masih licin banget sayang banget ya kalau misalkan dibelah bagian perutnya ini otomatis kan habis ini nanti dibuang gitu gak bisa digunakan yaudah deh oke guys sekarang kita buka ya nah jadi guys ini plastik ya guys ini plastik jadi ini bisa dilepas gitu nah ini dia guys sebel banget ya gak bisa dibuka jadi ini ngepakai ini gak bisa kan biasanya kan kalau mau buka itu tinggal gini aja kan terus sambung sini juga kan kan tapi gak bisa tuh gak bisa jadi yang bagian sini bisa dibuka sedikit kayak gini cuman mangap doang kayak gini kemudian disini tuh gak bisa jadi aku pikir tuh yang bagian sini tuh bagian locknya itu ada sedikit problem gitu rusak gitu nah jadi guys kalian bisa lihat sendiri jadi saat ini dibuka bagian sininya tuh gak lepas gitu ya masih clock gitu sementara yang bagian sini itu lepas locknya tuh lepas jadi yang bagian sini tuh bisa dibuka walaupun sedikit tuh akan tetapi bagian sini tuh sama sekali gak bisa dibuka oh my god jadi terpaksa aku harus bongkar pake pistol so aku udah coba pake ini kuncinya ya kan ini kan lock terus aku coba buka nih gak bisa nah kalau kayak gini kan lock terus ini kan buka kalau ini bisa kalau ini gak bisa tuh aku coba so guys aku udah siapin pisaunya buat belah perut koper nih bisa gak ya by the way sekarang lagi musim dingin jadi semua kulit pada pecah nih guys jadi aku mau buka mau bongkar kopernya pake pisau ini guys bismillahirrohmanirrohim gimana ya kok aku takut sih dari sini kali ya dari sini ya guys dari sini kayaknya gimana ya bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirro Bismillahirrohmanirrohim Oh please please Oh Susah banget sih Nah jadi guys Tadi menggunakan pisau ini tuh gak bisa Susah banget Aku coba pake ini sama kunting ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Susah banget ya Oh my god Allah Oh my god Please lah Gimana ini ya Susah banget Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sumpa-sumpa Kapa pake apa ini Please 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh Yeah Bisa di guys Aduh Aduh Gila Oh Please please Bisa guys Oh my god Oke Oke sekarang Sekarang Sudah pake ini Guys Bismillahirrohmanirrohim Oh Sumpah ini gimana ya Sumpah banget sih Aku pikir itu nih Aku pikir nih guys Itu Lunak gitu loh Ternyata keras banget loh Ternyata keras banget loh Oh 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 my god Aduh Aduh Gimana ini loh Aduh Susah banget Ya Allah Ya Allah guys Baru bisa kebuka segini Ya Allah Ini pun pake tenaga banget loh Ternyata itu ya Keras banget loh guys Susah banget loh Mau dibelah Aku pikir ini kan Kayak terbuat dari plastik gitu Terus kayak Gampang gitu Ternyata Keras juga Oh my god Coba lagi guys Coba lagi guys Sumpah banget sih Oh my god Oh my god Ternyata 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 Coba disini Aduh Aduh Alamak Sampai berdarah Ya Allah Bukan aku harus benar-benar kayak Kayak gini guys Aduh Aduh Sakit banget Aduh 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 ini tuh dari bagian koper loh guys jadi ini tuh bagian dari koper isinya baju, jaket, sama buku isinya apa sih itu, jaket ini perlahan wajah pencil jadi ini tuh di dalamnya tuh baju musim dingin sama buku kuliah terus kayak peralatan wajah itu terima kasih 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 ya Allah guys ternyata ini penyebabnya guys ternyata ini penyebabnya guys ini biang keroknya guys nah jadi ini baju ini nih kaos musim dingin ini tuh nyangkut nyangkut bagian red slating gitu loh makanya itu loksnya nggak bisa dibuka karena emang awalnya aku naruh terlalu penuh sih aku paksain gitu terus pada akhirnya kayak gini deh kayak gini deh sayang banget ya udah habis nggak ada lagi ya Allah ternyata ini guys biang keroknya oh my god ini nih ternyata ini nih biang kerok penyebabnya kenapa koper aku nggak bisa dibuka kenapa locknya itu sampai problem ternyata ini penyebabnya ini susah banget loh diambil jangan sampai deh ini baju kepotong juga ini aku taruh naruh bajunya terlalu kebanyakan emang berlebihan sih mausnya udah full terus aku paksa-paksain gitu ya udah di akhirnya kayak gini kan pas red slatingnya pas ditutup malah bajunya nyangkut ini susah banget ini gimana nih cara ngambilnya aduh jangan sampai ini kepotong lagi oh my god oh aduh oh 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 susah ini guys aduh gimana guys sayang banget kan kalau misalnya aku gunting mahal loh ini oh my god ini guys biang keroknya tuh ini ini penyebabnya kenapa koper aku tuh locknya problem nggak bisa dibuka sampai tanganku luka-luka ternyata ini loh problemnya jadi baju ini tuh nyangkut di bagian the slating wah tuh ini susah banget loh dibuka susah banget berawal aku naruh baju barang-barang berlebihan kelebihan maksudnya terus aku paksa nih alhasil kayak gini kan emang sih ya segala sesuatu kalau kelebihan emang sih ya segala sesuatu kalau kelebihan itu nggak bagus pasti efeknya buruk nah guys kalian lihat sendiri hasilnya ini hanya bisa dibongkar segini aja penuh perjuangan sampai tadi jari aku pada luka lihat deh sedih banget sih sebenarnya karena ini nanti dibuang oh my god dan ini ada masih ada tersisa baju satu tadi yang jadi penyebabnya biang keroknya ini ini nggak bisa diambil loh susah banget masa iya sih harus aku gunting lagi nggak kepake dong kalau gunting ini dia guys hasilnya guys nah jadi di dalam koper ini itu isinya apa coba jaket sama buku ini buku kuliah sama peralatan sabun karena kan aku suka nyetok sih jadi aku simpen di dalam koper gitu karena kan sekarang kan lagi musim dingin guys sekarang itu lagi musim dingin jadi aku tuh membutuhkan jaket membutuhkan barang-barang ini ya Allah ini biang kerok banget nih baju putih di dalam itu nggak bisa diambil ini Alhamdulillah akhirnya barang-barangnya udah aku keluarin semua dan aku mengeluarkan ini baju yang satu ini yang penyebab dan biang keroknya ini ini tadi uh membutuhkan tenaga ekstra ini guys dan Alhamdulillah banget sih nggak sampai kepotong ini so sekarang saatnya aku buang ini tas eh tas koper ke tempat sampah ya guys oke guys selamat menikmati oh my god so guys sekarang aku mau buang ke tong sampah ini kopernya terus habis ini aku mau pergi ke supermarket mau belanja cemilan indomie karena sekarang itu kan musim dingin jadi kayaknya kalau musim dingin itu kan kebanyakan paling enak itu makan yang panas-panas ya yang ngatangat gitu kebetulan stok indomie aku tuh habis jadi aku mau pergi ke supermarket oke oke let's try this oke kita pergi ke tong sampah guys ini aku pakai senang cepit keo betong per促 eh ponigu nah dia capit Terima kasih telah menonton Selamat tinggal Selamat tinggal